Polisi meringkus dua orang yang diduga memicu ledakan pipa Pertamina di Subang, Jawa Barat. Mereka berencana mencuri solar dengan merusak pipa distribusi milik Pertamina. Penangkapan terhadap kedua tersangka berawal dari ledakan pipa distribusi milik Pertamina di Subang beberapa waktu lalu. Polisi menemukan kebocoran pada pipa distribusi Pertamina yang bermuara pada sebuah warung makan. Indikasi pencurian terlihat dari tanah yang sudah digali serta peralatan galian berupa pipa, obeng, bor, kunci inggris, lingis, dan cangkul. Dalam sehari, dua tersangka dan tiga rekan yang masih buron mengalihkan 500 hingga 800 situs solar dan premium. Setelah kita melakukan pendalaman ternyata kebocoran pipa tersebut. Kemudian kita ke TKP, ternyata kita temukan adanya lobang ke dalam 1,5 meter dan ke dalam 2,5 meter yang ternyata lobang tersebut. Pipa dilakukan oleh para pelaku untuk mencuri BBM Pertamina, baik itu solar maupun premium. Pipa milik Pertamina di Subang meredak akhir Agustus silam. Kebakaran hebat melanda sepanjang jalur pipa di dua area, yaitu di diusun Batanggede Desa Mandelawangi dan di area persawahan. Ledakan di pemukiman membakar tiga rumah semi-permanen yang dilewati jalur pipa. Akibatnya tiga orang meninggal dunia, dua di antaranya masih anak-anak. Selain itu, enam orang lainnya mengalami luka bakar. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.